Dipecat secara tidak hormat dari anggota kepolisian, karena mangkir dari tugas dan tanggung jawabnya selama dua bulan, Norman Kamaru kini hanya bertopang pada satu harapan, yakni kesuksesan karirnya di dunia entertainment. Tapi tanpa seragam kebesaran yang justru sebenarnya menjadikan Norman sebagai sosok yang unik, sehingga fenomenal di kalangan masyarakat, banyak publik yang akhirnya ragu. Apakah Norman mampu bertahan dan bersaing dengan artis serta penyanyi terkenal lainnya yang merintis karir dari nol? Walaupun Norman telah dikontrak salah satu label musik dan memiliki satu buah single caya-caya versi Indonesia bertajuk Cinta-Cinta, itu sama sekali tidak menjadi jaminan mutu Norman akan se-exis dan se-populer seperti awal kemunculannya yang menyedot perhatian begitu banyak masyarakat luas. Ya kalau melihat fenomena dari mantan Ritu Norman, kita bisa melihat bahwa popularitas yang datang sekejap itu juga akan hilang dalam sekejap. Dan seperti kita ketahui sekarang memang karir musik itu kalau dibangun dari bawah, kalau dibangun dengan serius berdasarkan bakat dan talenta itu pasti akan bertahan lama. Itu Norman belum teruji sebagai penyanyi gitu ya, walaupun kabarnya dia udah merilis single, tapi single itu saya kurang denger gitu ya, kabarnya mungkin tidak sukses. Baik secara penjualan ring backtonenya ataupun single diputar di seluruh radio juga saya tidak mendengar. Ya nggak apa-apa dikembalikan lagi kepada masyarakat, Terserah kalian mau komen apa kek, mau bilang aku apa, mau kasih support lagi kepada saya, terserah kalian, pasti ini udah jalan hidup saya. Untuk kata-kata beri saya nggak ada. Cepat naik namun juga akan cepat turun. Inilah kenyataan yang ada di dunia entertainment. Karena faktanya, untuk menjadi seorang artis terkenal yang selamanya melekat di hati masyarakat, tidaklah semudah membalikan telapak tangan dan semanis mimpi yang hadir sebagai bunga tidur. Lihat saja artis instan lainnya, sebelum kemunculan Norman seperti Sinta dan Jojo. Dan bukan tidak mungkin, seiring kedatangan artis-artis berbakat lainnya, usia kepopuleran dan kesuksesan Norman Kamaru akan sangat pendek. Jadi artis atau turun ke dunia artis itu mesti punya mental yang bukan sekuat baja lagi ya, sekuat berlian kali ya. Berlian sama baja kuatan mantas sih. Nggak, nggak ada rasa takut. Yakin berarti ya? Yakin, udah 100%. Masih ada pikir karena mereka bukan buah. Sayangnya ada perbuahan. Nggak akan ada masyarakat yang mau menonton seorang Norman kok. Yang dicari masyarakat adalah Brip to Norman. Jadi ya, ide yang buruk ketika dia kemudian memutuskan untuk berhenti dari dinas kepolisian untuk menjadi artis atau penyanyi. Terlalu banyak artis dan penyanyi di Indonesia. Seberapapun pedasnya komentar orang-orang yang memandang Norman sebelah mata dan meragukan bakat serta talentanya, toh masih ada juga masyarakat yang mendukung karir Norman di dunia entertainment. Di mata mereka, Norman yang kini sudah menjadi pria biasa tanpa titel kehormatan sebagai Brip to, memiliki talenta luar biasa karena bisa menyanyi dan menari gaya India. Artis sekelas Amin pun melihat sendiri bakat terpendam yang dimiliki Norman. Masalah Norman mendapatkan popularitas dengan cara yang sangat instan, bagi Amin itu tak menjadi tolok ukur lama atau tidaknya seseorang dikenal sebagai seorang artis. Cepat naik, cepat turun, bukan tolok ukur ya kan gue bilang. Maksudnya tadi gue bilang dia, dia punya talenta yang emang gak biasa. Dia bisa menyanyi, menari sama baiknya dan dia juga terlihat bisa acting dan peluang untuk menjadi artis dan buka lebar. Friends, banyak sih ada yang mendukung juga. Apa ya? Yaudah bang, ikuti aja, kita support dari belakang kok. Gitu aja. Entahlah dia udah punya pilihan lain ya, kita mah udah gak bisa komentar apa-apa deh. Yang jelas dia tahu hidupnya dia, dia tahu fiturnya dia mau dibawa kemana. Yaudah kita just respect aja sama dia gitu. Insya Allah kalau Allah memberikan kesempatan ya, saya akan mencoba mengasah bakat saya. Cepat ya?